Beginilah suasana simulasi keadaan darurat di dalam Integrate Terminal Bitung di bawah kendali Pertamina Regional Sulawesi. Skenario simulasi yang ditampilkan kali ini berupa kebakaran salah satu tangkih di dalam terminal yang disertai dengan upaya pemadaman serta pencegahan meluasnya api baik oleh petugas internal Pertamina dibantu stakeholder eksternal lainnya seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian TNI, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Setempat. Selanjutnya, kondisi darurat lainnya berupa pekerja yang mengalami kelelahan dan pekerja yang mengalami luka asal bertugas di wilayah operasi. Atas kondisi darurat ini, sejumlah langkah pengendalian dilakukan untuk mengurangi resiko material maupun non-material termasuk upaya untuk menjamin operasional penyaluran dan penerimaan BBM tidak terganggu. Jadi, pertama, kita tahu juga bahwa Pertamina ini memiliki operasi dengan tingkat resiko tinggi. Otomatis, aspek keselamatan dan juga keamanan itu menjadi prioritas kami yang untuk bisa mengujudkan operasional ekselen di setiap aktivitas operasi bisnis Pertamina. Jadi, dengan adanya OKD, kita itu sebenarnya menguji kehandalan sistem organisasi maupun sarvas yang berada di integrasi terminal Bitung. Simulasi penanggulangan keadaan darurat level 1 merupakan agenda rutin Tahunan Pertamina region Sulawesi di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana keadaan darurat level 1 merupakan kondisi darurat yang melibatkan koordinasi dari tingkat regional dan lokasi setempat. Simulasi organisasi keadaan darurat ini bertujuan untuk menguji kehandalan sistem penanggulangan keadaan darurat di lingkungan kerja Pertamina serta memberi bekal kesiap-siagaan kepada para pekerja dan mitra khususnya di lingkungan integrasi terminal Bitung. Selain itu, simulasi ini bertujuan untuk mendukung Komite Zero Fatality dan antisipasi penanggulangan kejadian tidak terduga di wilayah operasi. Yana Mega Singal, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara